suara mendesing miau wushuang pingsan setelah terkena tinju tiba-tiba, seberkas cahaya menyelimuti tubuhnya dan memindahkannya menjauh dia segera dibawa pergi untuk perawatan darurat ini adalah salah satu fungsi dari ring duel itu bisa memindahkan orang-orang yang berada di ambang kematian kapan saja memastikan keselamatan sang duelis semaksimal mungkin hmm, ini adalah salah satu master terbaik di green jade city bagaimana dia bisa tersingkir hanya dengan satu pukulan dia terlalu rapuh kong cheng dari sekte pasir kuning tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kepada penonton dia tidak bisa mempercayai matanya sekelompok murid dari tanah suci taichu tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi wajah mereka itu sangat memalukan mereka pernah membual bahwa mereka tidak terkalahkan sebelumnya tetapi sekarang mereka bahkan tidak dapat menahan pukulan dan langsung dibawa pergi untuk dirawat mereka merasa pukulan ini tidak hanya mengalahkan miau wushuang tetapi juga menamparkan wajah banyak murid dari tanah suci taichu mereka akan berpikir bahwa murid-murid dari tanah suci taichu sangat rapuh sehingga mereka bahkan tidak dapat menerima pukulan bukankah dia mengatakan bahwa dia mahir dalam 36 kekuatan ilahi dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang menghancurkan bumi kenapa dia tidak menggunakannya yin siang dari sekte guntur juga tercengang dia ingin melihat betapa kuatnya para murid dari tanah suci taichu tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dikalahkan oleh sia ping hanya dengan satu pukulan bukannya miau wushuang tidak ingin menggunakannya hanya saja saudara sia terlalu kuat mata wei liang sheng dari sekte cloud soaring berbinar kamu tidak melihatnya tapi miau wushuang memang kuat semua gravitasi alamnya dapat menciptakan medan gravitasi yang ada di mana-mana orang biasa tidak dapat melakukan apapun di medan gravitasi itu mereka hanya dapat ditekan dengan kuat dan tidak dapat bergerak inci kesombongannya masuk akal sayangnya dia sangat tidak beruntung bertemu monster seperti saudara sia yang bisa sepenuhnya mengabaikan medan gravitasinya dan langsung menghajarnya dengan satu pukulan meski begitu karena pertarungan terjadi terlalu cepat tidak ada yang menyadari kekuatan miau wushuang semua orang hanya melihat miau wushuang meneriakan beberapa patah kata dan kemudian dipukuli dengan pukulan bahkan jika mereka ingin mengatakan beberapa patah kata dan mengatakan bahwa miau wushuang layak atas reputasinya mereka tidak bisa manusia jenius dari alam semesta lain tiba-tiba menjadi gempar saya tidak menyangka murid-murid dari tanah suci taichu menjadi begitu lemah mereka bahkan tidak bisa menerima pukulan saya pikir tanah suci taichu luar biasa, tapi ternyata biasa saja saya benar-benar kecewa dengan tingkat kekuatan seperti ini mereka berani melangkah di depan kita tak disangka mereka punya wajah untuk melakukannya sepertinya peringatan awal kita tidak diperlukan para jenius dari sentral kosmos ini tidak perlu takut semua orang mendiskusikan hal ini karena pertempuran ini telah membuat mereka sepenuhnya percaya diri mereka semua adalah manusia sekalipun kelompok orang ini berasal dari alam semesta tengah mereka hanya biasa-biasa saja jika mereka diberi cukup waktu mereka dapat dengan mudah mengejar ketinggalan brengsek, ini semua salah si bodoh miau wushuang dia memalukan bagi sentral kosmos kita para jenius di alam semesta tengah mengertakkan gigi karena marah ketika mendengar ini mereka sangat arogan di depan sekelompok orang ini bertindak seperti orang kota yang memandang rendah orang desa tapi sekarang setelah miau wushuang dikalahkan, mereka dipandang rendah si andan yang lainnya juga memiliki ekspresi jelek di wajah mereka mereka tidak menyangka bahwa miau wushuang yang terkenal bahkan tidak bisa menerima pukulan dari siaping ini jauh melampaui ekspektasi mereka lagi pula, meskipun miau wushuang palsu, dia seharusnya tidak bisa menerima pukulan bajingan ini membual bahwa dia mahir dalam 36 seni mistik ternyata semuanya palsu siapa selanjutnya, cepat dan jangan buang waktuku aku harus kembali tidur siaping berdiri di platform duel dan mendesak sekelompok orang sangat marah ketika mendengar ini ini terlalu sombong menurutnya duel apa ini dia sudah sangat gugup, namun dia masih ingin tidur kembali apakah dia mengira duel ini adalah sebuah permainan atau itu hanya latihan setelah makan malam untuk anak ini suara mendesing begitu dia selesai berbicara sesosok muncul dan segera muncul di platform duel itu adalah seorang pria muda berpakaian putih tubuhnya dikelilingi oleh aura petir yang menakutkan tampaknya ada tanda petir di antara alisnya seperti mata petir vertikal siaping, aku, Wei Han, akan membawamu jangan berpikir bahwa kamu akan memanfaatkan kecerobohan miau wushuang untuk melancarkan serangan diam-diam untuk kedua kalinya dengan aku di sini, kamu sudah selesai hari ini pria berkulit putih menyebut dirinya Wei Han dia ingin terus mengamati sebelum bergerak tapi reputasi anak ini seperti matahari di langit para siswa baru mulai meremehkan kejeniusan alam semesta tengah karena itu, dia tidak bisa menahan diri lagi dan memutuskan untuk segera bergerak dia ingin sedikit menarik perhatian anak ini dan menekannya sepenuhnya banyak orang langsung berteriak ketika mendengar ini Wei Han, dia adalah keturunan klan Wei, keluarga sage terkenal di kalangan murid luar anak ini benar-benar jenius kecakapan bertarungnya setidaknya termasuk sepuluh besar di kota King Yu dia jauh lebih kuat dari Miao Hsu Wang palsu itu saya tidak menyangka dia akan berpartisipasi dalam duel tersebut jelas sekali, Wei Han sangat terkenal hampir semua orang yang hadir kurang lebih pernah mendengar nama Wei Han oh, begitu, itu membuatku semakin ingin bertemu dengannya siaping mengangkat alisnya dentang bel berbunyi lagi, menandakan dimulainya duel secara resmi nah, kecepatan adalah satu-satunya hal yang tidak ada duanya di dunia seni bela diri di bawah kecepatan absolut, kamu bahkan tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun di tubuhku kamu bukan tandinganku, Wei Han Wei Han segera bergerak begitu dia selesai berbicara dia menggunakan mistiknya dan berubah menjadi sambaran petir, bergerak ke seluruh arena duel kecepatan gerakan semacam ini sangat cepat sehingga bahkan indra ketuhanan pun tidak dapat mendeteksinya banyak orang hanya bisa melihat sambaran petir perak di udara itu seperti jaring perak besar yang menutupi kekosongan itu sangat indah haha, ini adalah mistik bela diri Wei Han yang terkenal, kilat-kilat begitu dia menggunakannya, tak seorang pun bisa mengetahui jejak Wei Han dia tak terkalahkan memang benar, mistisisme ini terlalu tak terduga tidak peduli seberapa kuat kekuatan seseorang, mereka tidak dapat mengenai Wei Han dia sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan bukankah begitu? tapi selama Wei Han menemukan kekurangannya, itu akan menjadi akhir dari musuh kecepatan adalah segalanya bukan tanpa alasan Wei Han bisa menjadi salah satu dari sepuluh besar di kota King Yu anak itu sudah tamat, dia pasti akan kalah kali ini tidak ada alasan baginya untuk menang melihat kilat perak di langit, banyak murid dari tanah suci Teichu berdiskusi dan berseru 1972 haha, siaping, kamu tidak bisa melihatku, kan? apakah kamu merasa tidak berdaya di bawah kecepatan absolutku? apakah menurutmu sekeras apapun kamu berusaha, kamu tidak bisa memukulku? di udara, suara arogan dan puas diri terdengar merasa tidak berdaya memang benar inilah kekuatan kecepatan ekstrim apapun trik yang kamu miliki, kamu tidak bisa menghentikanku selama aku mau, aku bisa membunuhmu dalam sekejap suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing garis-garis kilatan perak muncul di langit malam, membentuk jejak perak itu seperti jaring raksasa, menutupi segalanya mendekat selangkah demi selangkah dengan niat membunuh yang tak tertandingi Wei Han sangat bangga dengan kecepatannya dia tidak ingin membunuh siaping secepat ini dia memperlakukan duel ini sebagai pertunjukan untuk menunjukkan kepada semua orang betapa kuatnya dia lagi pula, banyak orang yang menonton duel ini dia bisa mengambil kesempatan ini untuk membuat namanya terkenal benar-benar, mengapa saya merasa kecepatan anda biasa saja tidak ada yang istimewa tentang itu wajah siaping tenang, sama sekali tidak tergerak meskipun kecepatan Wei Han memang lebih cepat daripada manusia super kecepatannya masih lambat di depan mata gagak emas Yefutian dan Yefutian bisa melihatnya dengan jelas tapi kata-kata ini benar-benar membuat Wei Han marah karena kecepatan adalah keahliannya di antara semua murid di tanah suci Teichu hanya sedikit yang lebih cepat darinya tapi anak ini bilang kecepatannya biasa saja ini hanya meremehkannya, dan dia tidak tahan sama sekali nak, kamu benar-benar membuatku kesal beraninya kamu mengatakan bahwa kecepatanku biasa saja hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan sebenarnya pernahkah kamu ditendang oleh petir? Wei Han sangat marah suara mendesing begitu dia selesai berbicara, Wei Han tiba-tiba bergerak dia tidak tahan lagi seluruh tubuhnya berubah menjadi kilatan petir perak bergegas menuju siaping, mencoba mengalahkan anak ini dengan satu pukulan dong tiba-tiba, siaping mengangkat tangannya dan dengan ringan menepukannya ke kaki kanan Wei Han kekuatan yang kuat langsung membuat Wei Han terbang mustahil Wei Han merasakan kekuatan pantulan yang kuat dari tangan siaping menyebabkan darahnya mendidih tapi yang paling mengejutkannya bukanlah ini tapi fakta bahwa siaping benar-benar mampu memblokir tendangannya seolah-olah dia telah melihat semua tindakannya apa yang sedang terjadi? kenapa kamu bisa memblokir seranganku? seolah-olah anda bisa melihat gerakan saya apa sebenarnya yang anda lakukan? dia tidak percaya saat dia menatap siaping saya tidak melakukan apapun anda baru saja menendang saya dan saya memblokirnya dengan tangan saya itu hal yang sangat normal siaping berkata jujur omong kosong Wei Han sangat marah sampai dia menjadi gila ekspresi santai siaping membuatnya semakin marah kilat petirnya adalah kecepatan tercepat yang bisa dia kumpulkan dan itu mewakili kecepatan tertinggi bagaimana bisa diblokir dengan mudah? orang-orang biasa bahkan tidak tahu apa yang telah terjadi dan langsung dikalahkan olehnya jika dia mau, dia bisa membunuh musuh manapun dan mereka tidak akan bisa melawan namun anak ini sebenarnya mengatakan bahwa itu adalah hal yang sangat biasa bagaimana ini biasa? bagus, sangat bagus saya benar-benar meremehkan anda untuk menunjukkan rasa hormat saya kepada anda saya telah memutuskan untuk memberikan segalanya selama ini saya akan memberi tahu anda apa itu kecepatan tertinggi kecepatan cahaya Wei Han berteriak tiba-tiba, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya perak dan tanda cahaya yang tak terhitung jumlahnya saling terkait satu sama lain swash 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 gelombang seluruh langit sepertinya dipenuhi dengan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terjalin satu sama lain seperti sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh gerakan Wei Han di udara petir kilatan langit suara Wei Han terdengar di antara jejak cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba, cahaya perak kecil yang mengeras keluar dari belakang siaping tanpa suara atau kehadiran apapun penonton di sekitarnya tidak dapat melihat jejak Wei Han dan mereka tidak tahu dari mana asal Wei Han mereka hanya bisa melihat langit yang penuh cahaya seperti siang hari astaga pada saat ini, siaping tiba-tiba berbalik di kedalaman mata neraka gagak emasnya dia telah melihat gerakan Wei Han dengan jelas tidak peduli seberapa besar atau kecilnya mustahil untuk bersembunyi darinya gerakan Wei Han, di matanya lambat seperti siput dia dengan lembut mengangkat tangannya dan menekan ke arah kekosongan dia tidak menggunakan terlalu banyak tenaga dong pukulan ini mendarat tepat di selangkangan Wei Han ah, Wei Han segera menjerit nyaring dengan retakan, seolah-olah telur di tubuhnya telah pecah rasa sakit yang tak terlukiskan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya seolah-olah dia digigit semut yang tak terhitung jumlahnya ceritan seperti itu bahkan lebih menyedihkan daripada babi yang disembeli begitu saja, dia jatuh ke tanah tanpa perlawanan apapun dia menutupi bagian bawah tubuhnya dan berguling-guling di tanah dahinya juga dipenuhi keringat lebat semua orang bisa melihat betapa sakitnya Wei Han saat ini tidak, tidak, tidak telurku, telurku pecah benar-benar pecah Wei Han berteriak sambil berguling-guling di tanah seolah-olah dia adalah seorang kasim yang telah dikebiri ini saat penonton sekitar melihat adegan ini terutama penonton pria, bulu kuduk mereka langsung berdiri seolah-olah benda di tubuh bagian bawah mereka telah hancur oleh pukulan siaping mereka juga bisa merasakan sakit seperti itu dan bisa membayangkan keadaan menyedihkan Wei Han saat ini maaf, aku tidak sengaja menabrak tempat itu tadi siaping meminta maaf hati-hati dengan kakekmu dasar anjing siaping kamu sebenarnya menggunakan metode curang seperti itu secara diam-diam sangat tidak tahu malu kamu dan aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama tidak bisa hidup di bawah langit yang sama Wei Han menjadi gila karena marah berteriak keras namun karena terlalu bersemangat tanpa sengaja ia menarik telur tersebut dengan sedikit retakan, ia robek untuk kedua kalinya dia kesakitan luar biasa, mulutnya berbusa, dan langsung pingsan duel ini, siaping menang pada saat ini, suara mekanis terdengar, mengumumkan kemenangan siaping suara mendesing tiba-tiba, seberkas cahaya menyapu Wei Han dan segera mengeluarkan seluruh tubuhnya untuk perawatan darurat melihat adegan ini, banyak penonton yang gempar ya Tuhan, anak itu kejam sekali dari semua tempat, dia secara khusus menyerang tempat ini Wei Han sangat menyedihkan dia benar-benar dipukul di sini bahkan aku kesakitan hanya dengan melihatnya apakah masih ada luka yang tidak dapat diperbaiki lagi apakah dia masih bisa hidup jangan khawatir tanah suci Teichu memiliki teknologi medis yang canggih bahkan jika benda itu hilang anggota tubuh yang patah dapat tumbuh kembali aku hanya takut Wei Han akan trauma iya, badan masih bisa diperbaiki tapi pikiran yang trauma tidak mudah diperbaiki tercela dan tidak tahu malu anak itu pasti sengaja membunuh ayam untuk menakuti monyet 1973 saat ini, suasana di antara Sian dan yang lainnya sangat husyuk mereka telah kalah dalam dua pertandingan berturut-turut dan mereka kalah dengan mudah sehingga anak itu bahkan tidak mengungkapkan satu pun kartu trufnya sialan, apa yang harus kita lakukan sekarang? bahkan Wei Han pun kalah bukankah mereka bilang hanya kecepatan yang tak terkalahkan? kenapa dia kalah telak? seseorang mengertakan gigi, merasa sangat tidak mau benar, ku rasa Wei Han tidak cukup cepat setidaknya di mata anak itu itu sebabnya dia bisa menemukan kekurangannya dengan mudah sejujurnya, kami sangat meremehkan anak ini memang benar dia bisa mengalahkan Feng Xingyu, Zhang Haodang, dan Meng Zensun dia benar-benar mampu meskipun Wei Han dan Miao Hushuang kalah telak anda harus mengakui bahwa keduanya memang mampu mereka termasuk 10 ahli di kota Cian Jade bahkan mereka kalah, yang membuktikan bahwa kekuatan anak ini tidak bisa dianggap remeh kami harus mengakui hal ini apa gunanya mengakui hal ini? kita masih belum bisa mengalahkannya apakah kita harus mengaku kalah? akui kekalahan bagaimana kita bisa mengakui kekalahan? jika kami kalah, kami akan kehilangan 50 poin yang merupakan jumlah uang yang sangat besar benar, kita harus mencari tahu semua kartu asnya sekarang begitu kita mengetahui kelemahannya dia tidak akan bisa melompat-lompat lagi benar, kita harus menganggap serius anak ini kita tidak bisa meremehkannya lagi semua orang membicarakannya mereka sepenuhnya menganggap Xiaoping sebagai musuh nomor satu mereka dua kekalahan berturut-turut telah menyadarkan mereka dan mereka tidak lagi berani meremehkan Xiaoping meskipun anak ini belum pernah ke Tanah Suci Taichu kekuatan tempurnya sudah sangat kuat di antara murid luar Tanah Suci Taichu melebihi sebagian besar murid biarkan aku bertarung pada pertandingan berikutnya aku sudah menemukan kekurangannya saat ini, Xiaon berdiri dan berkata bahwa dia akan bertarung kali ini apa, Xiaon? kamu akan bertarung? apakah anda tidak akan menunggu beberapa pertandingan lagi untuk melihat bagaimana keadaannya? banyak orang sedikit terkejut bahwa Xiaon akan bertarung sekarang sejujurnya, Xiaon juga sangat kuat setidaknya, dia termasuk di antara lima ahli teratas di antara murid luar kota Cian Jade bahkan kekuatan tempur Wei Han sedikit lebih lemah dari Xiaon bagaimanapun, dia berani menjadi begitu sombong di Tanah Suci Taichu dan dia memiliki sekelompok pengikut bersamanya jadi dia berhak untuk menjadi sombong tidak perlu menonton orang normal bukanlah tandingannya mereka tidak akan bisa menemukan apapun meskipun mereka mencoba menyelidikinya aku akan menggunakan kekuatan tempur yang luar biasa untuk membuat anak ini tunduk dan menunjukkan padanya bahwa ada banyak sekali orang di alam semesta tengah Xiaon mencibir suara mendesing sosoknya bersinar, dan dia segera melompat ke platform duel menghadap Xiaoping dari jauh oh, kamu lawan ketiga Xiaoping sedikit terkejut kamu masih belum bangun setelah melihat keadaan menyedihkan mereka berdua kamu masih belum bisa membedakan kami dan kamu masih punya nyali untuk tampil di hadapanku lelucon yang luar biasa kenapa kamu tidak punya nyali? apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan? namun, aku terlalu malas untuk berdebat denganmu aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku Xiaon mencibir dengan dentang, bel duel berbunyi lagi begitu suara itu terdengar, Xiaon segera bergerak dengan ujung jarinya yang lembut, pedangki yang sangat tajam keluar dari tubuhnya dan menebas ke arah Xiaoping dalam sekejap, pedangki transparan segera muncul di atas kepala Xiaoping itu sunyi dan tidak terlihat, dan mata telanjang tidak dapat melihat penampilan dan bentuk pedangki pedangki ini turun dari langit begitu saja, menebas dari langit dengan kekejaman yang tak tertandingi hmm Xiaoping menyipitkan matanya karena dia merasakan pedangki ini tidak biasa itu bukanlah pedangki biasa ia tidak memiliki aura pembunuh yang tajam seperti biasanya juga tidak memiliki ketajaman untuk menghancurkan segalanya pedangki ini berada di antara yang nyata dan virtual, sangat aneh dong dalam sekejap, pedangki ini menembus semua pertahanan tubuhnya dan langsung memblokir roh primordialnya segera, Xiaoping merasa telah jatuh ke dalam ilusi yang tak terbatas dia sepertinya telah muncul di dunia pedang, dan pedangki yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju tubuhnya mencoba memotongnya menjadi ribuan bagian Xiaoping, kamu sudah selesai kamu telah terkena pedang pikiranku tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tidak bisa lepas dari kekalahan melihat Xiaoping terkena pedangnya, Xi'an langsung tertawa, seolah akhirnya melampiaskan amarahnya Mindsword adalah salah satu ilmu pedang ajaib yang telah dia pelajari dia bisa menggunakan hatinya untuk mengendalikan pedang, dan rohnya untuk mengendalikan pedang dia telah mengembangkan telekinesis ilahi menjadi ilmu pedang tertinggi yang dapat digunakan sesuka hati untuk beralih antara yang nyata dan yang virtual jika musuh terkena pedang pikirannya, mereka akan langsung jatuh ke dalam ilusi tanpa akhir setan batin akan lahir, dan ilusi akan ada di mana-mana seringkali, musuh tanpa sadar mati terhadap iblis batiniah jika musuh memiliki kemauan yang lemah, tidak perlu jatuh ke dalam ilusi sama sekali dengan pedang ki tertinggi dari pedang pikiran itu sendiri, roh primordial musuh dapat langsung dihancurkan dan dihancurkan berkeping-keping ini adalah ilmu pedang tertinggi yang menargetkan roh primordial sungguh tak tertandingi dan sangat menakutkan begitu, serangan yang menargetkan roh primordial namun, aku paling tidak takut dengan serangan roh primordial kamu mencari kematianmu sendiri dengan melakukan ini Xiaoping langsung tertawa jika itu adalah serangan lain, dia mungkin akan lebih berhati-hati namun, jika itu adalah serangan telekinesis ilahi selain seorang sage, bahkan seorang kultifator kuat di puncak alam retribusi guntur tidak akan dapat melakukan apapun padanya anak ini berani menyerangnya dengan divine telekinesis itu seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon dia melebih-lebihkan dirinya sendiri sambil berpikir, lonceng besar segera muncul dari kedalaman roh primordialnya itu adalah harta ajaib kelahirannya, lonceng kekacauan pada saat itu, bell of chaos berbunyi dan bergetar ke kiri dan ke kanan memicu gelombang-gelombang suara yang menakutkan riak muncul di kedalaman kehampaan dan menyapu ke segala arah dong, dong, dong segera, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya langsung hancur dan berubah menjadi abu seluruh dunia pedang hancur, seolah-olah telah menghadapi suara akhir dunia tidak ada kekuatan yang mampu menolaknya apa? Sian terkejut dia awalnya ingin menggunakan kekuatan pedang pikiran untuk sepenuhnya meledakkan kekuatan telekinesis ilahi di kedalaman roh primordial Siaping dan meledakkan anak ini namun, sebelum dia bisa melakukan apapun serangkaian bunyi bell berbunyi pedang ki telekinesis ilahi yang dia bombardir langsung hancur, seolah-olah sedang menghancurkan rumput kering dan kayu busuk ia tidak bisa menolak sama sekali bahkan serangkaian suara bell datang dari kehampaan dan langsung mencapai tubuhnya menargetkan jiwanya bang, bang, bang detik berikutnya Sian merasa kepalanya seperti dipukul berkali-kali samar-samar dia bisa mendengar suara bell roh primordial di tubuhnya langsung terkoyak oleh gelombang suara tidak mampu menahannya ah dia segera menjerit nyaring darah mengalir dari tujuh lubangnya dan roh primordialnya terluka dia sama sekali tidak bisa menahan serangan balik seperti itu ledakan 1974 apa yang sedang terjadi? Sian juga kalah melihat pemandangan ini semua orang yang hadir kaget dan bola mata mereka hampir keluar tidak mungkin Sian adalah master top yang mahir dalam pedang pikiran kekuatan tempurnya tak tertandingi bahkan sosok kuat di tahap awal negara retribusi guntur akan dibunuh olehnya jika dia tidak hati-hati bagaimana dia bisa dikalahkan dengan sangat menyedihkan beberapa orang tidak percaya pemandangan ini mereka mengira Sian adalah salah satu master terbaik di kota giok hijau dan dia juga mahir dalam pedang pikiran dia bisa disebut jenius yang luar biasa bagaimana dia bisa dikalahkan dengan mudah namun kini Sian telah gagal dia benar-benar tidak sadarkan diri dan tidak ada yang tahu bagaimana dia gagal apakah anak dusun ini menggunakan beberapa trik? beberapa orang mengertakan gigi berpikir bahwa siaping mungkin menggunakan beberapa trik kalau tidak bagaimana dia bisa mengalahkan Sian dengan mudah? ini adalah medan duel trik apa yang bisa dia gunakan? tidak ada yang bisa bersembunyi dari kekuatan yang dibuat oleh para suci beberapa orang menggelengkan kepala di tanah suci taichu tidak ada trik yang bisa digunakan sial trik macam apa yang dimiliki siaping? kenapa dia begitu kuat? banyak orang yang tidak mau menerima hal ini mereka kalah tiga kali berturut-turut yang benar-benar mempermalukan mereka jika bahkan master top seperti Sian bukan tandingan anak ini maka tidak banyak orang lain yang bisa mengalahkan siaping seperti yang diharapkan dari saudara Sia kamu terlalu kuat saya sangat tidak yakin sebelumnya berpikir bahwa saudara Sia mungkin tidak dapat memenuhi reputasinya tetapi sekarang saya harus mengakui bahwa dia memang jenius nomor satu di alam semesta timur kita meskipun dia belum pernah terjadi sebelumnya dia memang salah satu dari sedikit orang jenius dalam sejarah alam semesta timur lihatlah wajah orang-orang dari alam semesta tengah itu sepertinya mulut mereka dipenuhi bangkai tikus sungguh memuaskan bukan begitu sebelum mereka datang ke sini mereka begitu sombong, mengira kami berasal dari pedesaan dan tidak memiliki banyak kemampuan dan bahwa kami datang ke Tanah Suci Taichu untuk mengambil sumber daya mereka sekarang mereka tidak berani mengatakan itu lagi Wei Liangsheng dan yang lainnya sedang dalam suasana hati yang sangat baik mereka merasa bahwa tindakan siaping telah membantu alam semesta timur melampiaskan kemarahan mereka dan menamparkan wajah para jenius dari alam semesta tengah orang-orang dari wilayah lain di alam semesta mempunyai gagasan yang sama mereka sombong karena marah dengan sikap murid-murid lokal Tanah Suci Taichu lemah? terlalu lemah inikah rupa seseorang dari sentral kosmos? mengapa kamu begitu lemah sampai sejauh ini? bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa bertarung kemana kalian pergi untuk belajar seni bela diri? apakah kalian menghadiri kelas dengan serius? apakah kalian benar-benar tahu cara bertarung? Anda bahkan tidak menimbulkan ancaman bagi saya tinjumu sama lemahnya dengan ayam sungguh menggelikan siaping mengungkapkan ekspresi kecewa apa? bahkan para jenius dari alam semesta tengah yang berada di tribun penonton menjadi merah karena marah ketika mendengar ini mereka merasa seolah-olah asap mengepul dari kepala mereka mereka menatap siaping dengan marah hanya berharap mereka bisa memakan bocah ini hidup-hidup mengucapkan kata-kata seperti itu di depan semua orang hanyalah sebuah tamparan di wajah mereka tidak meninggalkan wajah mereka sama sekali namun, mereka gagal tiga kali berturut-turut jadi mereka tidak punya cara untuk membantahnya bagaimanapun, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata lupakan saja, terlalu membuang-buang waktu untuk melawan kalian satu per satu aku tidak akan belajar apapun dengan melawan kalian siaping berkata dengan acu tak acu lebih baik mengakhiri lelucon ini sesegera mungkin bagaimana kalau begini terlalu mudah untuk melawan satu orang pilih seratus orang dan aku akan melawan seratus dari mereka dia perlahan mengulurkan tangan kanannya dan mengangkat satu jari menandakan bahwa dia akan melawan seratus orang sekaligus kata-katanya menggemparkan F cek aku, apakah Kak Asia sudah kehilangan akal sehatnya dia ingin melawan seratus orang entah Kak Asia yang gila atau aku yang gila aku tidak percaya aku mendengar kata-kata konyol seperti itu Saudara Asia, jangan impulsif kamu tidak bisa melakukan ini bahkan jika kamu ingin mati tahukah kamu apa artinya melawan seratus orang sendirian Wei Liangsheng dan yang lainnya tercengang saat mendengar ini tidak peduli betapa imajinatifnya mereka mereka tidak menyangka siaping akan mengatakan kata-kata seperti itu saat ini cukup sulit untuk bertarung satu lawan satu dan sekarang dia ingin melawan seratus orang sendirian kita harus tahu bahwa mereka semua adalah jenius dari alam semesta tengah masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang tiada tarannya dan bakat yang luar biasa perbedaan kekuatan tempur di antara mereka tidak terlalu besar bahkan jika ahli nomor satu kota Cian Jade muncul akan lebih baik jika dia bisa melawan mereka bertiga sendirian jika sepuluh muncul, mereka bisa mengalahkan ahli nomor satu itu tak perlu dikatakan lagi jika seratus muncul, masing-masing dari mereka dapat mengubah yang lain menjadi abu dengan satu nafas saudara Wei, kamu terlalu menganggap tinggi sampah-sampah ini tidak perlu mengkhawatirkanku jangankan seratus, seribu pun bukanlah apa-apa seratus angka nol dijumlahkan menjadi nol siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya memandang dunia dengan jijik efcek, bunuh dia bunuh bajingan ini segera, dia terlalu sombong seseorang langsung marah ketika mendengar ini wajahnya memerah dan yang dia inginkan hanyalah bergegas dan menghajar bocah nakal itu hingga babak belur dia ingin melawan seratus orang sekaligus bahkan ahli alam puncak kesengsaraan Guntur tidak akan berani menjadi begitu sombong saat menghadapi kita tapi bocah ini berani seberapa sombongnya dia sebelum dia menyerah seseorang gemetar karena marah dia belum pernah melihat seseorang yang begitu sombong kita harus tahu bahwa mereka semua adalah jenius tak tertandingi yang dipilih dengan cermat dari 900 juta dunia di sentral universe mereka juga telah lama berkultivasi di tanah suci teichu dan melakukan budidaya yang menggemparkan dunia jika orang jenius seperti mereka muncul di dunia luar mereka semua akan menjadi sosok yang perkasa tapi bocah nakal ini begitu sombong sehingga dia ingin melawan ratusan dari mereka sendirian jika dia benar-benar menang tidak semudah ditampar wajahnya ini seperti diinjak-injak dan diinjak-injak mereka tidak akan punya harga diri lagi sejujurnya, setelah mendengar ini bahkan orang yang paling berbudaya pun akan marah mereka sama sekali tidak tahan dengan sikap arogan bocah ini hentikan omong kosong itu jika dia ingin mati maka penuhi keinginannya F. Chuck, aku belum pernah melihat permintaan bunuh diri seperti itu seumur hidupku ini pertama kalinya aku melihatnya tapi kalau kita lakukan ini, apakah sesuai aturan? apakah akan dihentikan? apa yang tidak sesuai aturan? selama kedua belah pihak sepakat, kondisi dan jumlah orang bisa berubah sewaktu-waktu itu benar bagaimanapun, dengan formasi terbatas tanah suci teichu dia tidak akan mati apapun yang terjadi kalau begitu, tunggu apa lagi? naiklah sekarang dan kalahkan bocah sombong ini itu benar ayo, semuanya bersama-sama semua orang marah dan emosi mereka melonjak ini sudah merupakan tamparan bagi wajah mereka sendiri jika mereka masih bisa menahannya maka mereka benar-benar pengecut 1975 suara mendesing suara mendesing suara mendesing dalam sekejap, 100 murid tanah suci teichu muncul di platform duel mereka tersebar di mana-mana menatap siaping dengan tatapan mematikan jika duel belum dimulai mereka akan bergegas dan mencabik-cabik siaping ya Tuhan, dia benar-benar akan bertarung satu lawan seratus ini belum pernah terjadi dalam sejarah tanah suci teichu adegan ini terlalu dilebih-lebihkan bukankah siaping mencari kematian beraninya dia mengajukan permintaan bunuh diri seperti itu sejujurnya, aku belum pernah melihat permintaan bodoh seperti itu seumur hidupku anak itu terlalu sombong dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan tetapi jika anak itu benar-benar menang itu akan menjadi peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya itu akan cukup untuk meninggalkan rekor yang tak terhapuskan di tanah suci teichu itu akan sangat menggemparkan jangan bercanda, peluang menang anak itu kurang dari satu dalam satu miliar jika dia ingin melawan seratus, lalu mengapa dia tidak masuk surga atau neraka? benar kalau dia benar-benar menang aku akan segera memakan semua kotoran yang ada di toilet dan menjilatnya sampai bersih di kursi penonton, banyak orang membicarakannya mereka juga gempar mereka tidak menyangka hal absurd seperti itu akan terjadi itu terlalu mengejutkan namun, mereka semua berpikir bahwa tindakan siaping hanyalah mencari kematian tidak ada peluang untuk menang, tidak sama sekali kamu beruntung dan merasa terhormat siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan memandang kerumunan kamu sangat beruntung bisa bertarung denganku kamu akan menjadi batu loncatan bagiku untuk menjadi terkenal di tanah suci taichu di masa depan, kamu juga akan mendapat julukan orang-orang yang telah dikalahkan oleh siaping omong kosong nama panggilan yang omong kosong berhentilah membual kamu ingin menjadi terkenal aku akan menghajarmu keluar dari toilet sekarang mari kita lihat apakah anda masih bisa menjadi terkenal kamu ingin menang melawan seratus orang apa menurutmu kita semua vegetarian? hentikan omong kosong itu biarkan duel dimulai aku ingin meninju wajah anak ini seratus kali semua orang mengertakkan gigi dan tidak sabar menunggu duel dimulai hanya dengan begitu mereka akan memiliki kesempatan untuk memberi pelajaran pada anak ini dan melampiaskan amarah mereka dengan dentang, bel duel berbunyi lagi mata ratusan murid dari tanah suci taichu berbinar dan mereka segera ingin menggunakan seni bela diri mereka untuk mengalahkan siaping sepenuhnya mereka tidak punya niat untuk menahan sama sekali dan mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka bas gelombang-gelombang tapi saat ini, siaping melirik sekelompok orang ini ruang dalam radius 10.000 mil bergetar seolah seluruh dunia terdistorsi kehendak tirani turun ke seluruh arena penguasaan ilusi sejati, satu pikiran satu dunia dalam sekejap, seluruh arena duel mengalami perubahan yang mengejutkan kekosongan terdistorsi, dan ratusan murid dari tanah suci taichu tidak berdaya untuk melawan dalam sekejap, mereka jatuh ke dalam ilusi yang tak ada habisnya apa? ratusan murid dari tanah suci taichu tercengang karena mereka menyadari bahwa bahkan sebelum mereka dapat bergerak mereka telah meninggalkan arena dan muncul di tempat lain itu adalah dunia neraka yang penuh dengan ki iblis neraka yang menakutkan di kejauhan, demons abis yang tak terhitung jumlahnya muncul ada setan matahari agung, setan hati langit, setan sembilan neter, setan racun, setan pembakaran, setan batu, setan korosi, dan sebagainya masing-masing iblis abis memancarkan aura iblis yang sangat deras yang membuat orang bergidik terlebih lagi, setiap iblis neraka dan setiap inci daratan sangatlah nyata tidak ada kekurangan sama sekali ini semua adalah pengalaman pribadi siaping dia telah menampilkan abisal world yang sebenarnya, itulah mengapa itu sangat sempurna dan realistis apa yang sedang terjadi? bukankah kita sedang berada di arena duel? kenapa kami tiba-tiba muncul di dunia abisal? bukankah ini konyol? seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak? palsu? semuanya pasti palsu ini ilusi anak itu menggunakan ilusi untuk membingungkan kita semua jangan percaya? teriak seseorang menandakan bahwa ini pasti ilusi tapi sebelum dia selesai berbicara iblis pembakaran menerkamnya dengan keras, iblis pembakaran langsung mencabik-cabik tubuh muridnya dan mengubahnya menjadi obor orang itu menjerit nyaring saat dia merasa sedang dibakar oleh api iblis setiap inci kulitnya, setiap inci ototnya, dan setiap tulangnya akan meleleh rasa sakit seperti ini sungguh tak terlukiskan jiwanya seperti terbakar tidak mungkin kenapa? bukankah ini hanya ilusi? mengapa itu sangat menyakitkan? apa yang sedang terjadi? apa yang sedang terjadi? orang itu terus berteriak setelah beberapa saat, dia berhenti berteriak dan langsung berubah menjadi kepulan asap menghilang dari dunia ini ceritan seperti itu juga membuat bulu kuduk semua orang berdiri mereka skeptis dan tidak lagi menganggap ini hanyalah ilusi karena dunia seperti itu terlalu nyata bau pembusukan, aura iblis yang menjijikan, tanah tak bernyawa berwarna darah dan iblis neraka yang tak ada habisnya tidak dapat ditemukan sama sekali sial, bukankah ini ilusi? saya belum pernah mengalami ilusi realistis seperti ini mungkin inilah dunia abisal yang sebenarnya apakah kamu bercanda? kita berada di tanah suci teichu bagaimana kita bisa tiba-tiba datang ke dunia abisal? itu pasti palsu, itu pasti ilusi jangan tertipu entah itu asli atau tidak, meski palsu iblis neraka ini sepertinya bisa menyakiti kita jangan cukup bodoh untuk menyerah dan dibunuh oleh iblis biarpun itu nyata, terus kenapa? selama kita membunuh semua iblis neraka ini kita akan tetap aman itu benar, mari kita bunuh iblis neraka ini terlebih dahulu dan kemudian putuskan apa yang harus kita lakukan para murid tanah suci teichu segera mengambil keputusan mereka tidak dapat membedakan apakah ini kenyataan atau ilusi mereka hanya bisa mengambil langkah demi langkah dan membunuh iblis neraka ini terlebih dahulu tapi mereka telah meremehkan kekuatan dan jumlah iblis jurang ini mereka datang gelombang demi gelombang, dan tidak ada habisnya itu seperti gelombang pasang yang tidak akan pernah berhenti hanya dalam enam jam, mereka membunuh iblis neraka yang tak terhitung jumlahnya dan tanahnya bertumpuk seperti gunung namun di kejauhan, masih ada gelombang iblis neraka yang melonjak tak berujung dan tak berujung mereka tiba-tiba putus asa, kelelahan, dan tidak melihat harapan untuk bertahan hidup setiap orang juga merasakan betapa tragisnya perang antara ras yang tak terhitung jumlahnya dan iblis neraka di zaman Arcean jumlah iblis neraka yang tak ada habisnya sungguh menakutkan gemuruh gelombang-gelombang dalam sekejap, iblis neraka yang tak terhitung jumlahnya menyerbu langsung menenggelamkan sekelompok orang ini dan menggigit mereka hingga tidak ada tulang mereka yang tersisa pada kenyataannya meski sepertinya beberapa jam telah berlalu dalam ilusi itu hanya sedetik di dunia nyata bang, bang 1976 penonton benar-benar terpana dengan adegan ini meskipun ratusan murid dari tanah suci Teichu telah berada dalam ilusi selama beberapa jam tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi mereka hanya melihat siaping melirik mereka sedetik kemudian, ratusan murid dari tanah suci Teichu mengejang seolah-olah mereka menderita kusta mulut mereka berbusa dan pingsan pemandangan seperti itu begitu mengerikan hingga mengejutkan banyak orang tidak mungkin, apa yang terjadi tadi ini lelucon besar, ratusan murid dari tanah suci Teichu pingsan hanya dengan sekali pandang sial, apakah siaping menyuap orang-orang ini untuk tampil di platform duel berapa banyak uang yang diperlukan untuk menyuap begitu banyak orang tidak mungkin, siapa yang bisa melakukannya banyak penonton yang merasa konyol meskipun mereka berpengalaman dan berpengetahuan luas, mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu itu di luar imajinasi siaping, apa yang kamu lakukan mengapa mereka menjadi seperti ini pada saat ini, seseorang akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi selingkuh, dia pasti curang kirimkan seseorang untuk segera menyelidikinya dan lihat apa yang dia lakukan seseorang berteriak bahwa itu curang kalau tidak, apa yang baru saja terjadi tidak dapat dijelaskan bagaimanapun juga, mereka adalah seratus murid dari tanah suci Teichu seratus orang jenius yang tiada taranya, bukan seratus babi bagaimana mereka bisa dikalahkan hanya dengan satu pandangan dan jatuh pingsan ke tanah bukankah itu berarti jika siaping mau, dia bisa membunuh ratusan murid dari tanah suci Teichu dalam sekejap jika itu masalahnya, itu terlalu dilebih-lebihkan bagaimanapun, orang-orang dari tanah suci Teichu tidaklah lemah salah satu dari mereka bisa menjadi kepala sekte Sein Level sudah ku bilang, kamu sangat lemah siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menghela nafas ketiga orang sebelumnya hampir tidak membutuhkanku untuk melakukan sesuatu tapi sekarang ratusan orang ini bertarung bersama aku bahkan tidak perlu menggunakan tangan dan kakiku aku bisa membunuh mereka dalam satu pandangan tidak bisakah kamu menemukan seseorang yang bisa bertarung di tempat sebesar tanah suci Teichu kamu sangat lemah, apakah kamu tidak punya rasa malu tahukah anda apa artinya malu tahukah anda apa artinya menjadi berani setelah merasa malu dia seperti seorang Grandmaster suatu generasi memberikan petunjuk kepada generasi muda tapi siapa di sini yang bukan senior bocah ini dari segi usia, mereka sudah lebih dari cukup untuk menjadi nenek moyangnya namun bocah nakal ini tetap berani menunjukkan sikap seperti itu dan memberi mereka pelajaran seolah-olah mereka adalah juniornya seketika, semua orang menjadi marah dan menjadi sangat marah sial, sial, anak ini terlalu sombong seorang udik dari alam semesta timur sebenarnya berani bersikap sombong ini bukan sekadar arogansi lagi dia sudah gila dan tak bisa dipercaya apakah tidak ada orang yang bisa memberinya pelajaran secara pribadi tidak ada pahlawan di era ini, jadi anak itu menjadi terkenal banyak penonton yang begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak jika bisa, mereka hanya berharap bisa menggantikan orang-orang itu dan memberi tahu anak ini mengapa bunganya begitu merah namun kini, mereka hanya bisa menonton dengan cemas ini, ini ketika Wei Liang Sheng dan yang lainnya melihat ini mereka saling memandang tanpa berkata-kata meskipun mereka kurang lebih percaya diri pada Xia Ping dan berpikir bahwa dia mungkin bisa mengalahkan lawannya dan mereka juga memiliki sedikit harapan di dalam hati mereka mereka tidak menyangka akan melihat situasi seperti itu ratusan murid dari tanah suci Teichu bagaikan ratusan babi sekilas saja, mereka semua jatuh pingsan betapa menakutkan dan kuatnya kekuatan ini seperti kebanyakan penonton, mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi pada awalnya, mereka semua berpikir bahwa jarak antara mereka dan Xia Ping tidak boleh terlalu besar biarpun dia lebih kuat dari mereka, pasti ada batasannya namun setelah melihat pemandangan ini, mereka tidak berani mengucapkan kata-kata tersebut ini bukan hanya lebih kuat dari mereka, itu hanya sebatas kekuatannya yang tidak ada batasnya bahkan seorang penggarap negara retribusi guntur tidak dapat dibandingkan dengannya Wei Liang Sheng dan yang lainnya tidak dapat membayangkan tingkat apa yang telah dicapai dunia seni bela diri Xia Ping saat ini di medan duel, tujuh atau delapan sage muncul mereka berdiri di kehampaan, dan tubuh mereka membentuk ruang di sekitar mereka, menyatu dengan kehampaan orang-orang di seluruh medan duel sama sekali tidak dapat mendeteksi keberadaan siapapun di udara selama para sage menginginkannya, tidak ada yang bisa mendeteksi keberadaan mereka bahkan jejak aura mereka pun tidak mereka seperti dewa yang ada di dunia dimensional yang tidak bisa disentuh oleh manusia haha, seperti yang diharapkan dari murid Broter Beiming menarik sekali kehendak ilahinya sebenarnya sangat kuat, jauh melampaui puncak tingkat retribusi guntur bagaimana dia bisa berkultivasi? kurasa dia memakan semacam harta karun kalau tidak, kehendak ilahinya tidak akan sekuat itu bahkan anak binatang ilahi pun tidak lebih baik dari ini tentu saja, bakatnya yang luar biasa juga merupakan salah satu alasannya kehendak Tuhan yang kuat hanyalah salah satu faktornya dia bukan satu-satunya makhluk dengan kehendak Tuhan yang kuat di alam semesta ini masalahnya adalah dia telah menguasai teknik ilusi, yang sungguh luar biasa ini memang sangat misterius teknik ilusi semacam ini mendekati alam kesempurnaan jika saya tidak mengandalkan budidaya Saint Realm saya untuk melihat kekurangan teknik ilusi secara sekilas saya khawatir saya juga akan jatuh ke dalam ilusi seperti itu dan tidak mampu melepaskan diri teknik ilusi miliknya telah mencapai titik ekstrim dari alam virtual ada semacam transformasi antara dunia maya dan dunia nyata memang aura, warna, substansi, rasa, dan sentuhan dalam ilusi ini begitu nyata kalau hanya itu, maka tidak apa-apa iblis abis yang diciptakan sebenarnya memiliki kepribadian, jiwa, dan dagingnya sendiri bahkan jika mereka tahu bahwa ini adalah ilusi, mereka tidak bisa tidak menganggapnya serius tidak mengherankan jika kelompok orang kecil di bawah ini bukan tandingannya melawan master ilusi yang benar-benar kuat, tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak orang yang ada jika mereka tidak dapat melihat melalui ilusi tersebut, mereka akan tenggelam di dalamnya selama sisa hidup mereka tentu saja, ada juga kemungkinan menggunakan kekerasan untuk mematahkan tekniknya sayangnya, kekuatan sihir anak ini begitu kental sehingga tidak terbatas level yang sama untuk menggunakan kekerasan untuk mematahkan tekniknya tidak perlu menonton lagi, anak ini pasti menang dengan budidaya teknik ilusi seperti itu, seperti orang dewasa yang memukuli anak kecil apakah anak ini memiliki harapan untuk maju ke alam suci? sulit, 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 sulit untuk mengatakannya akumulasinya terlalu kuat, lebih dari seribu kali lebih sulit baginya untuk menerobos ke alam suci daripada orang biasa memang benar, semakin mengerikan, semakin sulit untuk dilampaui mari kita lihat nasibnya, jika dia bisa melampaui, maka klan manusia kita pasti akan memiliki orang suci yang luar biasa banyak orang suci mengobrol santai sambil duduk dalam kehampaan 1977 beberapa jam kemudian, duel akhirnya usai tentu saja, tidak ada ketegangan pada hasilnya semua orang dikalahkan oleh Xiaoping tak satupun dari mereka bisa menyakiti Xiaoping sama sekali kebanyakan orang tidak bisa menahan ilusi Xiaoping hanya dengan satu gerakan, mereka jatuh ke dalam ilusi yang tak ada habisnya bahkan jika ada murid dari tanah suci tai chu dengan indera ketuhanan yang kuat, itu tidak ada gunanya mereka tersingkir oleh Xiaoping dengan satu pukulan saudara Xia, kamu benar-benar menang luar biasa, dan ini adalah kemenangan telak tidak ada yang bisa mengalahkan saudara Xia jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya akan mengira itu hanya ilusi apakah mereka benar-benar murid tanah suci tai chu jangan meremehkan murid-murid dari tanah suci tai chu salah satu dari mereka bisa menghajar kita hingga babak belur aku hanya bisa mengatakan bahwa saudara Xia terlalu kuat memang benar, teknik ilusi itu terlalu berlebihan mereka yang indera ketuhanannya tidak cukup kuat akan langsung mengalami koma bahkan jika indera ketuhanan mereka cukup kuat selama mereka linglung sejenak, saudara Xia dapat dengan mudah mengalahkan mereka pantas saja saudara Xia berani menantang ratusan orang sendirian seorang Grandmaster ilusi sejati tidak takut dengan ancaman jumlah Wei Liang Sheng dan yang lainnya sedang membicarakannya mereka semua terkesan dengan teknik seni bela diri Xia Ping setelah begitu banyak pertempuran, dan dengan begitu banyak orang yang cakap dari tanah suci tai chu banyak orang menyadari bahwa alasan mengapa Xia Ping dapat dengan mudah mengalahkan begitu banyak murid tanah suci tai chu adalah karena teknik ilusinya namun, tidak ada gunanya mengetahui hal ini ketika seorang Grandmaster ilusi sejati menggunakan ilusi, meskipun pihak lain mengetahui bahwa itu adalah ilusi mereka tidak akan dapat membedakan antara yang asli dan yang palsu itu sudah mencapai titik di mana yang palsu bisa dianggap asli hal ini membuat banyak murid tanah suci tai chu semakin putus asa pada akhirnya, beberapa murid tanah suci tai chu langsung menyerah agar tidak mempermalukan diri mereka sendiri penonton di sekitarnya tidak menyangka hal ini sama sekali awalnya mereka hanya ingin menyaksikan keseruan dan melihat bagaimana jenius arogan dari alam semesta timur ini akan dikalahkan oleh para jenius dari alam semesta tengah siapa yang mengira bahwa puluhan ribu orang jenius, seratus lawan satu, bahkan tidak dapat mengalahkan Xia Ping fakta ini tidak dapat diterima oleh mereka ini lelucon besar, puluhan ribu orang bahkan tidak bisa mengalahkan satupun, dan tidak ada istirahat di antaranya kita benar-benar kehilangan muka, bagaimana kita berani membenci orang dari alam semesta lain di masa depan mau bagaimana lagi, Xia Ping terlalu mengerikan, teknik ilusi itu tidak bisa dipecahkan itu benar, meskipun aku tidak mau mengakuinya, bahkan aku tidak akan bisa bertahan terlalu lama kekuatannya memang melampaui murid biasa dari tanah suci tetua agung tidak dapat disangkal lagi semua orang mengepalkan tangan mereka tanpa daya mereka tidak punya pilihan selain mengakui kekuatan Xia Ping, karena kekuatan tidak bisa dipalsukan apakah dia benar-benar kuat atau tidak, mereka akan tahu begitu mereka bertarung sekarang, itu bukan hanya satu pertempuran, tapi ratusan pertempuran berturut-turut tidak peduli seberapa keras para jenius dari tanah suci Taichu berusaha, mereka masih bisa dikalahkan dengan mudah tunggu, dia memenangkan 10 ribu orang jika dia bisa mendapatkan 50 poin untuk setiap orang yang dia menangkan bukankah itu berarti dia bisa mendapatkan 500 ribu poin kali ini seseorang tiba-tiba memikirkan hal ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak benar, aku hampir melupakannya, aku sangat terkejut dengan akhir cerita ini 500 ribu poin, itu adalah angka yang sangat besar bahkan sosok perkasa di puncak alam retribusi Guntur harus menghabiskan banyak waktu dan mempertaruhkan nyawanya berkali-kali untuk mendapatkan 500 ribu poin iya Tuhan, dia baru saja memasuki tanah suci Taichu, dan dia benar-benar mendapatkan 500 ribu poin sungguh sulit dipercaya, bukankah itu berarti dia bisa membeli apapun yang dia inginkan ini bertentangan dengan surga semua orang menahan nafas mendengar jumlah astronomis 500 ribu poin, wajah mereka menunjukkan keterkejutan yang luar biasa beberapa orang bahkan merasa iri, cemburu, dan benci karena tidak sabar untuk menggantikannya murid luar seperti mereka seringkali mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan sedikit poin tetapi mereka bahkan mungkin tidak dapat mengumpulkan 10 ribu poin sekarang, anak ini sebenarnya telah mendapatkan 500 ribu poin ketika dia baru saja memasuki sekte tersebut mengapa kesenjangan antar manusia begitu besar? sejak awal, itu seperti jurang saat ini, di arena siaping tidak langsung turun dia langsung berkata, membosankan, sangat membosankan saya datang ke Tanah Suci Teichu untuk mencari master dan mencari peluang untuk menerobos tapi apa yang terjadi sekarang? Tanah Suci Teichu sangat besar, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa bertarung saya sangat kecewa apakah kalian orang-orang dari alam semesta tengah hanya tahu cara meminum pil dan tidak tahu cara bertarung? tidakkah anda tahu cara mengolah tanpa bantuan sumber daya dan ramuan? lalu apa bedanya kamu dan babi? apa? mendengar ini? banyak orang jenius dari alam semesta tengah yang langsung marah bangsat ini menang? biarlah tapi sekarang dia mendominasi mengatakan bahwa mereka semua babi dan membuang-buang sumber daya siaping jangan memaksakan keberuntunganmu kamu tidak bisa menghina manusia di alam semesta tengah tarik kembali apa yang anda katakan segera atau anda tidak dapat membayangkan konsekuensinya seseorang mengutuk menyinggung apakah mengatakan sesuatu yang benar itu menghina? lalu anggap itu sebagai penghinaan kalau ada yang masih belum yakin datang saja ke arena aku akan berada di sini untuk melawanmu sampai akhir siaping berusaha mendorong lebih banyak orang untuk memperjuangkannya jika dia bisa menipu lebih banyak orang dia akan bisa mendapatkan lebih banyak poin ini hanya memberinya uang sial anak ini terlalu sombong aku sangat ingin naik dan membunuhnya seseorang dengan temperamen buruk tidak tahan lagi dan ingin pergi ke arena dan bertarung sampai mati dengan siaping jangan impulsif jangan tertipu oleh tipuan penjahat tercela ini seseorang di sebelahnya segera menariknya kembali orang ini mahir dalam teknik ilusi dan tidak terkalahkan di antara teman-temannya kamu tidak akan memberinya pelajaran kamu akan memberinya poin mengerti mendengar ini orang itu langsung menggigil dan sadar dia juga ingat kekuatan siaping dengan kekuatannya sendiri dia mungkin tidak akan bisa melakukan apapun pada siaping ada apa? kalian semua pengecut bukankah tadi kalian sombong sekali? apakah kalian ingin memberiku pelajaran? di mana pelajarannya? aku menunggunya di arena apa yang kamu tunggu? cepat berikan padaku saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi aku terbakar karena tidak sabar memahami siaping berteriak dan terus menambahkan bahan bakar ke dalam api sekelompok orang terdiam tak satupun dari mereka yang berani berbicara mereka menundukkan kepala seperti pengecut tidak ada yang berani naik 1978 bajingan tak tahu malu kamu masih belum puas dengan 500 ribu poin kamu masih ingin menipu orang jika kamu benar-benar pergi ke arena duel aku akan tetap memberimu pelajaran pelajaran apa? kamu hanya tahu cara menipu orang-orang tak tahu malu yin siksing meludahi siaping menyadari niat jahat siaping kamu benar jangan tertipu jangan beri dia satu poin pun jika dia benar-benar pergi berduel dia akan membantu musuh semua orang mengangguk mereka juga melihat sekilas skema siaping dia jelas telah merasakan manisnya dan berpikir itu adalah cara yang bagus untuk mendapatkan banyak poin jadi dia masih memprovokasi perkelahian di sana-sini jika ada orang pemarah yang tidak tahan dengan provokasi dan menyetujui duel bajingan ini mereka tidak hanya akan dipukuli tapi bahkan poin mereka akan diambil sudut mulut Wei Liangsheng dan yang lainnya bergerak-gerak mereka memandang siaping tanpa berkata-kata apakah dia benar-benar mengira tidak ada seorang pun yang berani menantangnya saat ini apa dia benar-benar mengira semua orang keras kepala bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang jenius yang tiada tarannya dan bukan orang bodoh tentu saja, mereka akan mempertimbangkan untung dan ruginya sepertinya tidak ada lagi orang bodoh siaping merasa sangat disayangkan rekor pertarungannya barusan terlalu sengit dan membuat takut banyak orang mereka yang telah melihat pertarungannya mungkin tidak akan berani menantangnya jika mereka tidak memiliki kemampuan tapi itu tidak terlalu menjadi masalah dia juga tahu bahwa ini adalah kesepakatan satu kali saja merupakan kejutan yang menyenangkan untuk mendapatkan 500 ribu poin yang setara dengan rejeki nomplok dia tidak berkata apa-apa lagi dan langsung meninggalkan arena duel namun masalahnya tidak berhenti di situ sehari kemudian, berita tersebut menyebar seperti angin puting beliung ke seluruh tanah suci Taichu baik murid luar maupun dalam mengetahui hal itu dan bahkan beberapa orang bijak pun mengetahuinya hal ini segera mengejutkan para jenius yang tak terhitung jumlahnya dari sentral universe apakah kamu bercanda? seorang siswa baru dari alam semesta timur mengalahkan puluhan ribu murid luar bukan satu lawan satu, tapi satu lawan seratus apakah kamu yakin ini bukan lelucon? ketika seorang murid batin mendengar berita itu dia langsung berpikir itu mungkin hanya rumor bagaimana hal konyol seperti itu bisa terjadi di dunia itu tidak mungkin benar, ada yang merekamnya dan bisa menontonnya kapan saja ada ratusan ribu orang yang menontonnya tidak bisa dipalsukan seseorang segera mengeluarkan video dan mengatakan bahwa itu nyata ada catatan pertempuran di platform duel dan banyak orang telah menyaksikan pertempuran tersebut jadi tidak mungkin itu palsu setelah menonton video tersebut banyak murid sekte dalam terdiam mereka tidak dapat menyangkal apapun melihat murid sekte luar dipukuli seperti cucu oleh siaping mereka bahkan lebih terkejut jadi begitu orang ini adalah ilusion grandmaster tidak heran ratusan orang bukanlah lawannya seorang grandmaster ilusi hanyalah sebuah keberadaan yang tak terduga memang benar dengan turunnya ilusi mereka yang tidak memiliki jiwa yang cukup kuat akan segera tenggelam ke dalamnya tidak mampu melepaskan diri jika dia bisa memblokirnya dia akan hidup jika dia tidak bisa dia akan mati sungguh monster namun tidak mudah untuk menjadi seorang ilusion grandmaster anda harus berbakat terlahir dengan energi jiwa 10 kali lebih kuat dari orang biasa dan anda juga harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang ilusi sejujurnya ada juga ilusionis di tanah suci taichu tapi mereka tidak seaneh anak ini mereka masih dalam jangkauan pemahaman orang biasa banyak murid sekte dalam menghela nafas mereka tidak bodoh secara alami mereka dapat melihat dari video betapa kuatnya siaping dia pasti tidak menggunakan kecurangan apapun untuk menang dia benar-benar tak terkalahkan jika mereka juga berada di platform duel kinerja mereka tidak akan lebih baik daripada mereka yang bertarung dengan siaping oh tidak, siaping itu ada di sini dia langsung datang ke wilayah murid sekte dalam kita dan secara terbuka menantang kita dia berkata bahwa dia ingin menantang sekelompok kita jika kita tidak berani menerima tantangan itu kita saya akan menjadi anjing dan mengakui bahwa kami adalah orang-orang sakit di pemerintah pusat tiba-tiba seorang murid batin berlari dengan tergesa-gesa dan mengungkapkan berita yang menggemparkan apa? bajingan ini? dia mengalahkan murid sekte luar dan sekarang dia ingin menimbulkan masalah bagi kami para murid sekte dalam apakah dia mencari kematian? apakah dia benar-benar berpikir hidupnya terlalu panjang? seorang murid sekte dalam segera melompat dan memarahi dengan marah kultivasi anak itu paling banyak berada di puncak alam dharma apakah dia tahu bahwa murid sekte dalam kita setidaknya berada di alam bencana guntur dan bahkan ada monster yang setengah langkah ke alam suci beraninya dia menantang kami dan menyebut kami orang sakit di pemerintah pusat siapa yang memberinya keberanian seperti itu? banyak murid sekte dalam terkejut dan marah karena ini belum pernah terjadi sebelumnya sejak lahirnya Tanah Suci Taichu tidak ada murid sekte luar yang berani menantang mereka secara langsung dan bahkan berani menantang mereka secara langsung menyebut mereka orang sakit di pemerintah pusat ini tidak lagi sesederhana kesombongan itu hanyalah sebuah tamparan di wajah para murid sekte dalam dan umat manusia di alam semesta tengah itu sungguh tidak bermoral abaikan dia dia hanyalah murid sekte luar, badut, dan murid baru jika dia ingin menantang kita, kita harus setuju dia pikir kita ini siapa? biarkan dia menggonggong di luar seorang murid sekte dalam mencibir dia telah melihat provokasi semacam ini berkali-kali tetapi dia tidak mau terpengaruh selama mereka mengabaikan provokasi anak itu anak itu dengan sendirinya akan pergi yang terpenting, lalu bagaimana jika mereka menyetujui tantangan anak itu? jika mereka menang melawan anak itu mereka tidak akan mendapat apa-apa sebaliknya, mereka akan dicap sebagai penindas terhadap yang lemah lagi pula, bukankah wajar jika seorang kultifator negara bencana guntur mengalahkan seorang kultifator tingkat Dharma tidak ada yang akan curiga yang lain hanya akan memuji anak itu atas keberanian dan kejayaannya meskipun dia kalah namun jika kalah, mereka akan ditertawakan seumur hidup jika mereka bahkan tidak bisa mengalahkan seorang junior di alam Dharma bagaimana mereka, seorang kultifator negara bencana guntur, bisa maju dengan meminum pil mereka tidak punya harapan untuk menjadi orang suci setelah memikirkannya, anak itu memiliki semua kelebihan dan tidak akan rugi apapun yang terjadi akan aneh jika mereka menyetujui tantangan tersebut tentu saja, jika mereka dapat dengan mudah mengalahkan Xiaoping mereka tidak akan keberatan memberi pelajaran kepada anak dari alam semesta timur ini dan memberi tahu dia kekuatan tanah suci Taichu namun setelah menonton video tersebut, mereka semua bingung gelar ilusion Grandmaster terlalu kuat dia bisa menantang orang-orang dengan level yang lebih tinggi tidak peduli perbedaan levelnya bahkan jika mereka berduel, mereka tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Xiaoping jika itu masalahnya, mereka tidak akan berani menerima tantangan dan memamerkan status mereka sebagai kakak senior di tanah suci Taichu sudah berakhir, kakak-kakak, ini buruk 1979 apa? banyak murid batin yang terkejut ketika mendengar berita itu mereka tidak mengira situasi akan memburuk sejauh ini dalam waktu sesingkat itu bukankah kita sudah memberi tahu para bajingan itu untuk tidak melawannya mengapa mereka tidak bisa mengendalikan diri apakah mereka bodoh? seorang murid batin mengutuk kakak senior, bukannya kita tidak bisa mengendalikan diri tapi mulut anak itu terlalu kejam dia tidak akan melepaskan kita dengan mudah orang itu mengertakan gigi dan berkata anak itu berkata, jika kita tidak berani melawannya dan takut dia terlalu kuat dia bisa berhenti menggunakan tangannya jika tidak berhasil, dia bisa berhenti menggunakan kakinya jika dia masih takut, dia bahkan bisa menutup matanya hal yang paling tercelah adalah dia bahkan memprovokasi kami mengatakan bahwa jika murid batinnya dapat membuatnya bergerak tiga langkah dia akan kalah jelas sekali kami tidak bisa duduk diam setelah mendengar kata-kata itu kami juga orang-orang yang bangga jika musuh kita tidak bisa menang meski mereka mengikat kaki dan menutup mata maka kita benar-benar akan menjadi bahan tertawaan bagaimana kita bisa hidup jika hal ini terungkap? beberapa murid yang pemarah tidak tahan lagi dan menyerang ke depan dia memasang ekspresi tak berdaya ini mendengar ini, semua murid pelataran dalam merasa tidak berdaya anak itu terlalu kejam kata-katanya hanya memaksa mereka ke dalam situasi tanpa harapan jika mereka masih tidak berani menyetujui duel tersebut maka mereka tidak ada bedanya dengan sampah bahkan seekor babi pun tidak akan mampu mentolerir hal seperti itu seberapa kuat murid-murid batin itu apakah mereka menimbulkan ancaman baginya? seseorang langsung bertanya mereka setidaknya berada di tahap awal alam kesengsaraan beberapa bahkan berada di tahap tengah tetapi mereka bukan tandingan siaping mereka jatuh ke dalam ilusi dan jatuh pingsan bahkan sebelum mereka bisa mencapai jarak 10 meter dari alam kesengsaraan dia, orang itu menjawab banyak murid batin yang tersentak mereka sudah menduga bahwa siaping mungkin bisa menantang mereka yang berada di level yang lebih tinggi tetapi masih sulit dipercaya ketika hal itu benar-benar terjadi di depan mereka bagaimanapun, siaping adalah pembangkit tenaga listrik kesengsaraan sebuah eksistensi yang berdiri di puncak manusia dia adalah orang terkuat di bawah para orang suci sekarang, dia dikalahkan oleh siaping hanya dengan sekali pandang bahkan jika para ilusionis sangat kuat, ini terlalu berlebihan bagaimana mereka bisa hidup bagaimana mereka bisa bersikap masuk akal kakak senior, apakah kita akan membiarkan anak itu berjalan mondar-mandir di sekte dalam seperti ini benar, jika kita membiarkan anak ini membuat kekacauan kemanapun dia pergi sentral kosmos kita akan kehilangan muka jangan memukul wajah orang saat kamu memukulnya dan jangan menunjukkan kekurangan mereka saat kamu memarahi mereka tapi bocah nakal itu punya semua kursi dan dia datang ke sini khusus untuk menamparkan wajah kita jika kita bisa masih mentoleransi ini maka kita benar-benar pengecut aku harus memberinya pelajaran apapun yang terjadi, aku harus memberinya pelajaran aku tidak bisa membiarkannya begitu saja banyak murid batin yang sangat marah mengertakan gigi pada siaping sebelumnya, mereka ingin menghindari pertempuran dan mengabaikan tantangan pihak lain tapi sekarang bocah nakal itu datang mengetuk pintu mereka dan memukuli sekelompok murid pelataran dalam dan bahkan meninggalkan beberapa kata penghinaan di dahi mereka konflik di antara mereka tidak dapat diselesaikan melakukan hal itu pada dasarnya berarti menyerbu rumah seseorang tapi anak itu ahli ilusi jika kita tidak bisa memblokir ilusinya tidak peduli berapa banyak orang yang kita kirim bagaimana kita bisa mengalahkannya kita hanya akan meminta untuk dipermalukan seseorang berkata dengan suara rendah menunjukkan inti masalahnya jangan khawatir, aku sudah punya cara untuk menghadapinya Tanah Suci Teichu juga telah melakukan banyak penelitian terhadap para ilusionis banyak tokoh perkasa terkemuka mengetahui ancaman para ilusionis jadi mereka telah mempelajari kelemahan mereka seorang saudara senior pelataran dalam berkata dengan percaya diri setelah bertahun-tahun, seorang senior akhirnya menemukan sebuah teknik rahasia untuk menghadapi para master ilusionis namanya adalah teknik penyegelan otak selama Anda berhasil mengembangkan teknik rahasia ini Anda dapat segera menyegel lautan kesadaran Anda sendiri dan mengisolasi kekuatan indera ketuhanan apapun sehingga Anda tidak akan terpengaruh oleh ilusi seorang ilusionis tentu saja, agar berhasil mengembangkan teknik rahasia ini Anda harus sangat berbakat banyak orang bahkan tidak dapat memulai seluruh hidup mereka bahkan jika Anda ingin menukar teknik rahasia ini sekarang Anda tidak akan berhasil meskipun Anda melakukan upaya di menit-menit terakhir tapi ada banyak ahli seperti itu di pengadilan dalam negeri ayo segera minta mereka keluar dan memberi pelajaran pada anak ini agar kita bisa melampiaskan amarah kita mendengar ini, banyak murid pelataran dalam yang sangat gembira jika mereka bisa menyasar kelemahan anak itu dan mengisolasi ilusinya maka dia akan menjadi seperti harimau tanpa cakar dan gigi, tanpa ancaman sama sekali untuk sementara, mereka segera keluar mencari master yang telah mempelajari teknik penyegelan otak namun beberapa hari kemudian, situasinya benar-benar di luar dugaan mereka sial, anak ini bukanlah master ilusionis, tapi grand master ilusionis menyegel indera ketuhanan otak tidak ada gunanya dia juga bisa menipu panca indera, bahkan enam indera ilusi semacam ini telah mencapai ranah penciptaan realitas dari ilusi ilusi itu palsu dan nyata kita akan mati jika naik ke sana sekelompok murid pelataran dalam pergi ke sana dan ditipu seperti orang bodoh mereka bahkan ngiler kami tidak hanya ngiler, tapi bajingan siaping itu sangat tidak tahu malu dia benar-benar membuat kami jatuh ke dalam ilusi seperti mimpi dan membuat kami percaya itu nyata dinding, bengkak, dan menjadi bahan tertawaan banyak orang F. King temboknya lumayan aku hampir meniduri adikku di sebelahku kupikir dia telah berubah menjadi seorang wanita aku kehilangan seluruh wajahku aku kehilangan seluruh wajahku nak ab asteristec siaping, kamu dan aku tidak bisa berdamai aku akan bertarung denganmu selama sisa hidupku tunggu saja banyak murid pelataran dalam yang sangat cemberut dan marah mereka membenci siaping mereka belum pernah dipermalukan seumur hidup mereka itu hanyalah hari tergelap dalam hidup mereka titik-titik hari lain berlalu siaping masih mencari orang untuk ditantang di pelataran dalam tetapi setelah apa yang terjadi beberapa hari yang lalu tidak ada lagi yang berani melawan siaping bahkan jika mereka diejek dan dikutuk, mereka akan bersembunyi seperti kura-kura dan tidak keluar mereka bahkan memperlakukan siaping seperti udara bagaimanapun, selama mereka tidak mau, siaping tidak bisa memaksa mereka untuk naik ke tahap duel tetapi seluruh sekte dalam berada dalam suasana yang buruk karena dia dengan ayam beterbangan dan anjing melompat setelah duel ini ia memperoleh 500 ribu poin lagi selain poin sebelumnya ia memiliki total 1 juta poin huh, menjadi tak terkalahkan itu sangat sepi tidak ada seorang pun yang berani menantangku menurutmu, apakah hidup seperti itu ada artinya? tidak bisakah aku menemukan seseorang yang bisa bertarung? siaping menghela nafas mulut banyak murid pelataran dalam bergerak-gerak dan hati mereka berfluktuasi mereka ingin memukul bajingan ini sampai mati oh, kalau begitu, apakah kamu ingin bertarung denganku? pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah Cian Tau muncul di depan siaping dengan senyum tipis semua orang sangat gembira mereka akhirnya menemukan seseorang yang bisa menangani masalah ini karena dia adalah seorang suci, seorang tetua dari tanah suci Taichu elder, saya masih anak-anak bagaimana anda bisa menindas anak seperti ini? siaping berkedip dia tidak menyangka bahwa seorang saint akan ditarik keluar karena masalah ini sudut mulut lelaki tua berjubah Cian itu bergerak-gerak dia juga harus mengakui bahwa dari segi usia saja siaping berusia kurang dari seratus tahun dia memang hanya bisa dianggap sebagai anak-anak para murid pelataran dalam di sekitarnya semuanya mengutup dalam hati mereka anak yang menyebalkan apakah dia tidak punya rasa malu? apakah ada anak seperti dia? dia hampir membalikkan pelataran dalam 1980 elder, tolong jaga anak ini bajingan ini membuat masalah di mana-mana dia bahkan memblokir pintu dan meneriaki kita seperti huligan dia membuat kita gelisah seorang murid batin berkata dengan sedih dan marah hari-hari ini, mereka merasa terganggu oleh siaping mereka belum pernah merasa begitu sedih dalam hidup mereka seolah-olah mereka berhutang uang kepada rentenir bahkan diblokir di depan umum jika bisa, mereka ingin mengeroyoknya namun, ini adalah tanah suci Teichu dan perkelahian pribadi tidak diperbolehkan jika tidak, mereka akan segera diusir dari tanah suci Teichu apa yang kamu maksud dengan membuat masalah di mana-mana? aku meminta nasihat dari kakak-kakak tentang seni bela diri aku rajin dan bersemangat untuk belajar mengapa membuat masalah di depan kakak-kakak? apakah salah bertanya? siaping mengedipkan matanya, menunjukkan ekspresi bingung meminta nasihat, pantatku masih berpura-pura tidak bersalah semua orang ingin meninju wajah anak ini bajingan ini lebih kuat dari mereka dan dia masih ingin meminta nasihat mereka belum pernah melihat seorang profesor meminta nasihat kepada siswa sekolah dasar ini jelas ada di sini untuk mendapatkan poin apakah dia mengira itu adalah bank poin perpindahan manusia dia datang untuk menarik uang setiap hari tanpa biaya apapun ehem Penatua berjubah Cian terbatuk dan berkata meminta nasihat itu benar tetapi kamu tidak boleh melangkah terlalu jauh mari kita berhenti di sini kali ini jangan terus membuat masalah, mengerti apa, lalu saya tidak bisa bertani monster tidak, saya rasa saya tidak bisa terus meminta nasihat dari kakak-kakak senior tentang seni bela diri siaping mengedipkan matanya monster pertanian mendengar ini, semua orang sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak bajingan ini akhirnya mengatakan apa yang sebenarnya dia maksudkan dia sepenuhnya menganggap mereka sebagai monster dalam game jenis yang bisa mendapatkan poin dengan membunuh monster dan menjatuhkan harta karun itu terlalu buruk seberapa besar orang ini meremehkan mereka mereka sangat marah sekarang karena mereka ingin memotong-motong siaping mereka belum pernah dipandang rendah seperti ini seumur hidup mereka oke, kembalilah jangan terus membuat masalah mendengar ini, tetua berjubah Cian melambaikan tangannya dan berkata dengan marah iya, pena tua siaping menganggup dengan ekspresi menyesal tampaknya perjalanannya mendapatkan poin dengan membunuh monster akan segera berakhir bagaimanapun, masalah ini bahkan telah membuat khawatir para tetua tanah suci Teichu yang berarti tindakannya tidak dapat dilanjutkan tentu saja, meskipun dia melanjutkan dan tidak ada tetua yang muncul dia tidak akan bisa mendapatkan banyak poin kelompok murid pelataran dalam ini takut padanya tidak peduli bagaimana dia memprovokasi mereka mereka tampak acuh tak acuh padahal, dia sudah melakukan persiapan untuk berhenti sekarang bahkan sang tetua telah muncul dia akan mengambil kesempatan ini untuk mundur banyak murid pelataran dalam tidak mau menerima hal ini dan mereka mengertakkan gigi karena marah cucu kura-kura bajingan ini telah menyebabkan begitu banyak masalah di pelataran dalam menyebabkan mereka memiliki bulu ayam dan darah bebek sekarang, hanya dengan beberapa kata, semuanya telah beres mereka benar-benar memperlakukan anak nakal ini sebagai anak nakal yang menyebabkan masalah itu terlalu tidak adil namun, mereka tidak berani mengatakan apapun di depan tetua jadi mereka hanya bisa menelan amarah mereka dan bersumpah pada diri sendiri bahwa mereka pasti akan membalasnya begitu saja, tirai pertunjukan akbar dibuka dan siapin kembali ke kediamannya di Green Jade City pada saat ini, di aula besar di Tanah Suci Teichu tetua berjubah cian kembali ke aula dan lima atau enam tetua juga ada di sini oh, apakah sudah terselesaikan? seorang penatua bertanya selesai, anak itu tahu batasannya dan kembali dengan patuh orang tua berjubah hijau itu tersenyum seorang tetua berjubah kuning mengelus janggut abu-abunya dan berkata mengapa kita harus menghentikannya? Tanah Suci Teichu dulunya adalah genangan air yang tergenang, terlalu damai meskipun banyak murid kadang-kadang berkompetisi satu sama lain mereka tidak memiliki banyak energi tapi begitu anak ini muncul, dia segera menggemparkan seluruh Tanah Suci Teichu membangkitkan antusiasme murid yang tak terhitung jumlahnya untuk belajar seni bela diri ini adalah hal yang baik memang benar, ada beberapa anak kecil yang sangat berbakat namun nakal di masa lalu orang tua ini telah memaksa mereka untuk berkultivasi tetapi mereka semua terlalu malas untuk melakukan apapun mereka telah bermalas-malasan selama tiga hari dan mengeringkan jari mereka untuk dua hari kini, setelah diprovokasi oleh anak ini mereka semua berteriak-teriak dan bekerja keras untuk berkultivasi agar bisa membalas dendam saya belum pernah melihat mereka begitu rajin seorang tetua berjubah putih terkekeh dan suasana hatinya sedang baik awalnya, anak-anak nakal itu sangat bangga dengan bakat mereka dan tidak berkultivasi keras sepanjang hari namun kini setelah mereka dikalahkan seperti ini mereka akhirnya tahu apa artinya menjadi berani setelah dipermalukan dia senang melihat hal ini terjadi inilah yang disebut efek ikan lele memiliki pembuat onar seperti itu juga merupakan hal yang baik bagi tanah suci taichu mungkin akan ada beberapa manusia bijak tetua berjubah kuning itu tersenyum sebagai tetua tanah suci taichu tentu saja dia merasa semakin kuat muridnya semakin baik karena dia berdiri pada ketinggian yang cukup tinggi dan mempertimbangkan masa depan seluruh balapan jika umat manusia ingin menjadi ras teratas di alam semesta mustahil tanpa sage yang cukup jika tidak ada cukup ahli tingkat sage seluruh ras mungkin akan berada dalam bahaya besar namun jika terdapat cukup ahli mereka dapat menempati lebih banyak sumber daya dan perlombaan akan menjadi semakin kuat efek ikan lele memang bagus orang tua berjubah hijau itu mengangguk tapi saya khawatir bukan ikan lele tapi hiu yang memakan semua ikan kecil itu masalah besar semuanya harus ada batasnya batasan saat ini sudah tepat akan ada ketegangan dan penindasan namun tidak akan ada keputus asaan dia memegang mutiara kebijaksanaan di tangannya dan telah memperhitungkan segalanya para tetua menganggup dan menyetujui pernyataan lelaki tua berjubah hijau itu tapi siaping menghasilkan banyak uang kali ini dia mendapat 1 juta poin saya tidak tahu bagaimana dia ingin menggunakannya saya ingat ketika pertama kali memasuki tanah suci taichu saya tidak tahu berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk mendapatkan 100 poin orang tua berjubah hijau itu menghela nafas para tetua lainnya juga sedikit iri itu benar mereka juga murid tanah suci taichu dan bekerja keras untuk mendapatkan beberapa poin tapi anak ini telah mendapatkan 1 juta poin tidak lama setelah memasuki sekte tersebut sungguh membuat frustasi membandingkan diri sendiri dengan orang lain tapi siaping mendapatkannya melalui cara yang sah jadi tidak ada yang berani mengatakan apapun setengah jam kemudian siaping kembali ke kediamannya bip gelombang-gelombang saat ini suara sistem berbunyi selamat kepada tuan rumah karena telah membangkitkan kebencian banyak murid tanah suci taichu kali ini anda telah menerima total 20 kristal kebencian saya harap tuan rumah dapat terus bekerja dengan baik siaping sedang dalam suasana hati yang baik benar saja dia mendapatkan banyak kebencian kali ini tidaklah sia-sia jika menimbulkan masalah di mana-mana dan menarik kebencian jika dia menambahkan kristal kebencian sebelumnya kristal kebenciannya saat ini telah mencapai 580 dan dia tidak jauh dari mendapatkan seribu kristal kebencian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati